Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan memberikan materi mekanika fluida untuk pertemuan ketiga yaitu tentang statika fluida statika fluida atau yang biasa disebut dengan hidrostatik adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam hal ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama bahwa fluida itu kan dibedakan menjadi dua secara umum ada yang fluida dalam keadaan diam ada juga fluida yang dalam keadaan bergerak nah di bab ini kita akan membahas lebih dahulu fluida yang berada dalam keadaan diam yaitu statika fluida atau biasa kita juga sebut dengan istilah fluida statis nah pada fluida statis ini tekanan fluida itu merupakan sifat yang penting jadi disini nanti kita akan banyak berbicara tentang tekanan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut saya mau mengingatkan kembali bahwa tekanan itu adalah gaya yang diberikan tiap satuan luas atau dalam bentuk persamaan bisa kita tuliskan seperti ini P sama dengan F per A jadi ini adalah persamaan dasar untuk tekanan yang dimana persamaan ini nanti akan bisa kita gunakan dalam perhitungan statika fluida sekarang kita masuk pada bahasan tentang tekanan pada fluida jadi di gambar satu ini ada sebuah wadah atau kolom stasioner dimana di dalamnya ini berisi fluida kemudian disini ada beberapa notasi ada beberapa lambang disini ada panel ya panel disini adalah tekanan atmosferik kemudian disini ada beberapa ketinggian dimana dari sini ke sini itu ketinggiannya adalah H1 kemudian dari bagian tengah kolom ke bagian bawah itu H3 dan tinggi totalnya dari atas sampai bawah itu adalah H2 kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa disini ada beberapa luas permukaan atau luas penampang kolom yang dilambangkan dengan tiga notasi yang berbeda disini ada A0 yang paling atas kemudian yang di bagian tengah ini ada A1 A0, A1 dan yang di paling bawah ini ada A2 tapi meskipun ini ada tiga notasi untuk luas permukaan ini bisa kita lihat bahwa masing-masing ini luas permukaan itu sama jadi A0 sama dengan A1 sama dengan A2 nanti kita mau coba lihat bagaimana sih kita menyusun persamaan tekanan pada fluida yang terdapat dalam kolom stasioner ini yang perlu kalian ketahui juga adalah bahwa besarnya gaya di tiap posisi pada fluida statis selalu sama pada berbagai arah jadi kalau misalnya kalian nih mau ngambil bidang atau area yang ini bidang yang saya berikan arsiran ungu ini ya nah disini nanti di seluruh bagian alas dari kolom ini ini gaya yang diterima itu akan sama mau dia di titik sini kemudian di titik sini mau di sini nanti itu besar gaya nya itu adalah sama jadi itu maksudnya dari kalimat di poin kedua ini bahwa besarnya gaya di tiap posisi pada fluida statis selalu sama pada berbagai arah oke itu yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu selanjutnya sekarang kita mau mulai masuk pada persamaan untuk tekanan fluida di dalam wadah atau kolom stasioner jadi kita mau menghitung atau menyusun persamaan untuk fluida statis dimana disini tadi kita banyak berbicara tentang tekanan fluida jadi pertama ini disusun dari total masa fluida dulu jadi misalnya kita ambil pada ketinggian H2 ya jadi ini gambarnya masih sama ketinggian H2 itu berarti dari sini dari atas sampai bawah ingin dihitung berapa masa fluida di ketinggian ini dari atas sampai bawah dimana fluida tersebut memiliki densitasnya adalah rho jadi jadi untuk total masa ini bisa kita dapat dari persamaan dasar densitas rho sama dengan masa per volume nanti kan disini masa fluida akan sama dengan rho dikali volume nah volume ini ini kan sama dengan luas alas ya luas alas kali tinggi luas alas kali tinggi berarti untuk kasus ini untuk digambar satu ini luas alasnya itu kan adalah A ya disini dituliskan A karena kan A0 A1 dan A2 itu besarnya sama jadi luas alas disini luas permukaan itu adalah A dikali ketinggiannya yang tadi kan pada ketinggian H2 berarti dikali H2 jadi total masa fluida itu sama dengan H2 dikali A dikali rho oke kemudian kita masuk ke perhitungan untuk gaya kalau kita mengingat kembali rumus untuk gaya atau F itu kan sama dengan masa dikali gravitasi berarti tadi kita sudah punya persamaan untuk masa itu adalah ini kan berarti kita mau menentukan besarnya gaya nya itu kita harus mengalihkan ini tadi H2 A ro dikali dengan gravitasi ya makanya disini F sama dengan H2 A ro dikali g dikali gravitasi kemudian sekarang kita mau masuk ke persamaan untuk tekanan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tekanan itu adalah F atau gaya dibagi luas permukaan dibagi dengan luas permukaan berarti artinya yang dari persamaan yang kedua ini ini kan F kita bagi dengan A ini dibagi A nanti kan ini hilang hilang jadi tinggal tinggal sisa H2 kali ro kali g jadi ini adalah persamaan umum untuk menghitung tekanan pada fluida untuk kasus fluida statis jadi P sama dengan H2 atau ketinggian dikali ro kali g kalau misalnya kalian ingat ro kali g kali h itu adalah persamaan untuk tekanan hidrostatis jadi ini pada dasarnya adalah persamaan hidrostatis karena tadi saya sudah sampaikan juga bahwa statika fluida itu kita sebut juga sebagai hidrostatis jadi itu persamaannya muncul dari penurunan yang sudah saya jelaskan tadi akhirnya kita mendapatkan persamaan untuk tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan ro kali g kali h dimana ini karena ketinggiannya H2 maka disini H2 sekarang kita kita mau menentukan berapa besarnya tekanan pada titik yang berbeda-beda misalnya disini kita mau lihat dulu pada titik 2 pada titik 2 titik 2 kan posisinya disini kita mau tahu berapa besarnya P2 nah untuk mengetahui besarnya P2 tentunya kita harus menjumlahkan tekanan hidrostatik tadi dengan tekanan yang berasal dari luar disini kan karena di luar kolom ini terdapat tekanan yaitu tekanan atmosferik makanya kita harus menjumlahkan antara tekanan atmosferik tersebut atau P0 dengan tekanan hidrostatik jadi disini untuk P2 itu sama dengan P0 ditambah Rho GH2 sama halnya kalau misalnya kita ingin menentukan tekanan pada titik 1 atau P1 disini jangan lupa ini juga ditambahkan P0 ditambah Rho GH1 karena kan ini ketinggiannya dari atas hanya sampai bagian tengah ketinggiannya hanya segini jadi itu adalah persamaan apabila kita ingin menentukan besara tekanan pada posisi atau titik tertentu kemudian dari kedua persamaan ini kita bisa menghitung berapa perbedaan tekanannya antara titik 1 dan titik 2 jadi dari sini nanti kita kurangkan kan diketahui P1 rumusnya ini P2 rumusnya ini ketika kita kurangkan atau selisihkan P2 min P1 maka diperoleh asiknya ini atau ini sama dengan karena selisih P2 dan P1 tadi itu sama dengan delta P jadi ini sama dengan delta P perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 selain itu kita berbicara tekanan kalian juga perlu tahu bahwa tekanan fluida itu juga dapat dinyatakan dalam satuan head head itu satuannya adalah meter atau feet di mana head itu bisa diperoleh dari tekanan dibagi dengan rho kali gravitasi jadi nanti kalau misalnya ada satuan head itu artinya juga menunjukkan tekanan fluida oke tadi itu adalah penjelasan tentang persamaan untuk menentukan tekanan hidrostatik kemudian kita akan masuk ke bahasan berikutnya yaitu alat ukur tekanan fluida jadi disini ada beberapa alat ukur tekanan fluida yang pertama itu adalah manometer jadi manometer itu adalah alat yang paling umum yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida jadi pertama disini ada manometer youtube disini bisa kalian lihat gambarnya ini gambar 2 ini saya mau jelaskan dulu jadi pada manometer youtube itu ada dua tekanan karena kan dia ada dua bagian yang terbuka ada dua bagian yang terbuka nah masing-masing bagian tersebut diberikan tekanan misalnya disini diberikan tekanan PA dan PB jadi tekanan yang diberikan ini beda antara yang sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan kemudian bagian atas manometer ini diisi dengan cairan B yang densitasnya Rho B jadi disini di bagian atas ini ada fluida B ini kalian bisa perhatikan arsirannya yang arsirannya ini yang saya tunjuk ini ini adalah fluida B yang di sebelah kiri ini juga fluida B ini fluida B batasnya sampai sini kemudian yang ini yang saya tandai oran ini adalah fluida A jadi fluida A dari titik 4 ini sampai titik 2 itu fluida A kemudian yang di bagian atas ini yang ini dan yang ini adalah fluida B jadi tadi fluida B densitasnya adalah Rho B kemudian kan tadi berarti ada dua cairan cairan A yang di bawah dan cairan B nah kedua cairan ini sifatnya adalah emisible emisible itu apa emisible itu tidak saling melarutkan jadi antara cairan A dan B tidak saling bercampur kedua cairan tersebut terpisah sekarang kita menentukan tekanan di titik 2 di titik 2 itu di sini titik 2 tekanan di titik 2 dapat dihitung dengan persamaan hidrostatik tadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya jadi pada intinya untuk menentukan tekanan di titik 2 ini kita harus menjubahkan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosferiknya di sini di titik 2 akan dapat tekanan atmosferik PA berarti PA ditambah tekanan hidrostatiknya di sini karena di bagian atas dari titik 2 ini adalah fluida B berarti kita gunakan densitasnya densitas B jadi Rho B dikalikan G kali ketinggiannya ketinggiannya berapa ketinggian dari permukaan sampai titik 2 kan adalah ini ya Z ditambah dengan R jadi ini sama dengan H nya H nya itu adalah Z tambah R jadi kita bisa dapatkan tekanan di titik 2 itu adalah PA ditambah Z per R kali Rho B kali G sekarang kita mau tahu persamaan untuk menghitung tekanan di titik 3 kalian lihat di sini titik 3 titik 3 ada di sini sekarang kita lihat tekanan atmosferiknya itu apa PB kan berarti kita harus menjumlahkan si PB ini dengan tekanan hidrostatiknya tapi sebelum saya masuk ke situ perlu diketahui juga bahwa karena posisi antara titik 2 dan titik 3 itu sama maksud saya dia berada dalam ketinggian yang sama dari permukaan kalian kan bisa lihat titik 2 di sini titik 3 di sini dia sama-sama posisi ketinggian itu sama dari permukaan oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa P di titik 2 harus sama dengan P di titik 3 jadi ini P3 sama dengan P2 atau kalau misalnya kita mau menjabarkan P3 itu tadi antara tekanan atmosferik ditambah dengan tekanan hidrostatiknya dimana tekanan atmosferik itu adalah PB PB ditambah ini karena di bagian atas titik 3 ada 2 jenis fluida yang berbeda maka kita harus jumlahkan satu-satu pertama kita mau tentukan dulu tekanan hidrostatik yang dihasilkan dari yang dihasilkan oleh fluida B fluida B kan yang di atas berarti rho B dikali gravitasi kali G kali ketinggiannya berapa kali ketinggiannya itu adalah Z ya kemudian sekarang untuk tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh fluida A berarti itu adalah rho A dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya ketinggian fluida A kan tadi mulai dari titik 4 nih berarti dikalikan dengan R jadi persamaan seperti ini P3 sama dengan PB tambah Z rho B kali G ditambah R rho A dikali G lalu kita bisa menyederhanakan antara persamaan yang ini persamaan untuk P2 dengan persamaan ini yang saya beri kotak biru ya ini kan tadi kan dikatakan bahwa P3 sama dengan P2 ini P3 sama dengan P2 berarti kita bisa menyederhanakan dengan cara ini persamaan yang ini dibuat sama dengan persamaan yang ini nanti pada akhirnya kita peroleh persamaan akhir seperti ini PA min PB sama dengan R kali rho A min rho B dikali G nah ini juga menunjukkan perbedaan tekanan antara titik yang sebelah kiri dengan titik yang sebelah kanan ini adalah persamaan akhirnya untuk menghitung perbedaan tekanan pada manometer yang berbentuk U berikutnya kita masih akan membahas tentang manometer tapi ini sedikit berbeda jadi disini bentuknya sedikit lebih kompleks tapi dia sama-sama bentuknya U ini disebut dengan two fluid youtube manometer jadi disini secara prinsip pada dasarnya sama ya untuk pengukuran tekanannya seperti yang di manometer yang youtube tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya nah disini mungkin yang berbeda itu lebih ke sensitifitasnya aja jadi kalau untuk yang jenis ini yang untuk jenis two fluid youtube manometer ini dia cukup sensitif untuk mengukur perbedaan tekanan atau head yang kecil tapi secara penurunan persamaan untuk kita mengetahui perbedaan tekanan antara titik di titik A sini sama titik B ini pada prinsipnya sama dengan yang manometer yang bentuk U biasa ini tadi nah jadi karena prinsipnya sama kita juga bisa mengetahui bahwa persamaan untuk menyatakan perbedaan tekanan antara di sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan ini adalah ini ini persamaannya seperti manometer yang bentuk U sederhana tadi jadi itu adalah persamaannya kemudian kemudian alat ukur tekanan yang ketiga itu ada graffiti separator for two immisible liquid jadi disini ada alat lebih ke separator separator jadi disini ada dua jenis fluida dimana ada yang heavy liquid yaitu liquid A karena dia kan densitasnya lebih besar makanya dia berada di bawah kemudian ada yang light liquid yang densitasnya lebih rendah sehingga dia terletak di bagian atas jadi ketika umpannya ini dimasukkan ke dalam alat ini dia akan terpisah berdasarkan densitasnya karena densitas A itu lebih besar makanya dia posisinya di bawah sementara karena densitas B itu lebih kecil maka dia terletak di bagian atas liquid A nah dari sini kita juga bisa menentukan tekanannya berdasarkan ketinggian dari masing-masing cairan tersebut jadi pada prinsipnya masih sama kita bisa masih bisa gunakan tekanan hidrostatik kemudian apabila ada pengaruh dari tekanan atmosferik kita harus jumlahkan seperti itu disini bisa dilihat ada ketinggian liquid B dan ada ketinggian liquid A kemudian disini ada juga ketinggian liquid A yang kedua karena kan disini ada bagian keluaran dimana liquid A ini overflow jadi ada ketinggian yang kedua kemudian disini juga ada ketinggian total nah itu pada prinsipnya sama ini juga bisa digunakan untuk menentukan tekanan hidrostatik fluida atau tekanan fluida jadi tadi ada beberapa contoh alat yang sudah saya berikan untuk mengukur tekanan fluida tapi dari semuanya itu mungkin yang paling sering atau yang sudah banyak diketahui itu adalah yang manometer nah ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari buku Jen Kopis untuk materi pertemuan tiga itu saja dari saya mudah apa yang saya sampaikan bisa dipahami sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh